MANTAN POLITIKUS PARTAI DEMOKRAT ROY SURYO GERAH KASUS PENGEMBALIAN SEJUMBLA BARANG KETIKA DIRINYA MENJABAT SEBAGAI MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA DIUNGKIT LAGI. SALAH SATU BARANG ITU ADALAH PANCI, TIDAK NYAMAN KASUS ITU DIUNGKIT LAGI. ROY SURYO PUN MENGGUGAH KLARIFIKASI MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL TWITTER MILIKNYA, Edkram Roy Suryo II pada Selasa, 26 Mei 2020, Roy merasa masih mengalami pembunuhan karakter oleh haters. Dia merasa kasus tersebut kembali diramaikan sejak dia berkicau soal PKI saat HAT ke-100 pada tanggal 23 Mei 2020. TWITS MESTINYA TIDAK PERLU DIULANG-ULANG LAGI. Tapi karakter asasinah Sintagar Pekingnya Se ini jahat sekali. Semenjak sayang, tweet PKI saat HAT ke-100 pada tanggal 23 Mei 2020 sampai media ikut-ikutan kudet, tweet Roy Suryo. Dia juga menggugah dokumen pengadilan yang menyatakan Imam Narrawi Menpora saat itu sudah mencabut gugatannya. Roy menyebut kasus panci ke Menpora itu sudah inkrah. Kasus panci, ke Menpora sudah inkrah di pengadilan negeri Jakarta Selatan tahun 2019 Kicau Roy. Roy Suryo pun menyindir balik. Imam Narrawi yang dulu menuduhnya kini sudah terkena karma. Bahkan yang menuntut kena karma KPK dan dibui, tulis Roy Suryo. Sindiran terkait panci tersebut kembali mencuat ketika Roy Suryo mengomentari video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H dari Pre. Siden Jokowi alias Jokowi Dodo. Roy menganalisa syuting video itu, tweet. Bagus ini video ucapan Selamat Hari Raya dari Pak Jokowi dan Ibu Iryana. Dibuat siang hari di Istana Bogor. Diawali bertai view drone sampai dengan masuk ke ruangan, tweet Roy. Lalu dia juga menyorot makanan khas lebaran yang tersaji, semoga ketupat. Makanan dan minuman yang ada di meja itu aksesori syuting saja ya kan kemarin-kemarin masih puasa, sindi Roy. Tapi gegara unggahan itu, banyak warganet yang menyindirnya soal panci. Sekadar informasi, X-Menpora Imam Narrawi pernah mengajukan gugatan terhadap Roy Suryo pada 2019 silam. Saat itu, Imam meminta Roy untuk mengembalikan barang milik negara yang dipakai Roy saat masih menjabat Menpora. Kemenpora sempat meminta pakar telematika itu mengembalikan 3.226 unit barang termasuk alat dapur senilai miliaran rupiah. Sejak itu, sindiran panci Roy Suryo sering dilontarkan warganet suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.